Hai Oke bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semuanya menampun anda berada kembali lagi bisa bebek edibakir gitu ya semoga kita selalu dalam kadar baik dan kebaikan selalu menyertai ke suaminya begini Oke kotak hamilah kebagi makin bisa tentu berbagi soal di sering pembahasan lengkap untuk kita bersama diri berhadapi CPNS tahun 24 karena sebagainya ketahui bahwa CPNS tahun 24 sudah digelar sejak 16 Oktober 2024 kemarin dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-13 kawan-kawan lihat di Senin 28 Oktober 24 gimana sebagaimana kita sudah banyak kita ketahui juga banyak fr yang berdar di alam jagad saya berkenaan dengan sosok yang muncul baik itu untuk soal TWK Tiu maupun TKPT keberuntungan pribadi hidup ya dikisah kali ini maki akan sudah sampai di 475 jadi kokon yang sudah baru singgah di sini silahkan saya lagi video mengakhir dari 41-474 nya karena banyak sekali maka sudah berbagi soal-soal di sana dan juga tentunya soal-soal yang makin buatkan di samping sesuaikan yang berdarah juga makin sesuaikan dengan kisi-kisi yang berdarah di kemen panrb nomor 31 tahun membuat hidup setia Oke dalam kesempatan kali maki akan fokus di soal tes wawasan kebangsaan untuk pengamalan nilai-nilai di Pancasila karena sebagai mengetahui bahwa pengamalan nilai di Pancasila ini banyak muncul ya dari toh CPNS soal-soal CPNS tahun-tahun sebelumnya baik itu 2019 2020 2021 kalau tidak salah ya dan juga di tahun ini ternyata kawan-kawan ya karena memang ini adalah suatu hal yang harus kita miliki dan tertanam dalam diri kita ya sebagai seorang ASN agar kita mampu mengaplikasikan nilai pilihan di Pancasila bukan hanya hafal saja gitu kan banyak tapi kita juga harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari hirunya Oke sebagaimana kita ketahui di kisi-kisi kemen 4FB nomor 321 nih kawan-kawan ya bahwa salah satu munculan muncul adalah teh tuti TWK itu adalah nasionalisme kawan-kawan ya nasionalisme kemudian pilar negara Oh membentuk karakter positif melalui pemahaman dan nih pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila jadi tidak hanya untuk dipahami saja tapi juga diamalkan gitu kawan-kawan ya tapi mengamalkan juga ya harus paham gitu kawan-kawan ya termasuk dalam menjawab soal pengamalan nilai Pancasila nanti kapan kita harus menunjukkan dia melanggar sila keberapa itu harus disertai dengan pemahaman begitu kawan-kawan ya karena kalau tidak kita paham kita tidak akan tertukar kapan dia melanggar sila 123 atau sampai lima itu kawan-kawan ya kemudian di FR tanggal 16 Oktober nih TWK itu penelaran katanya seputar Pancasila dalam kehidupan nilai-nilai kehidupan ini dia kemudian 17 Oktober juga muncul soal tipe penelaran katanya kemudian di sini tidak dijelaskan ya sayang di sini ya tapi di sini TWK ada penelaran seputar Pancasila dalam nilai-nilai kehidupan ya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu muncul kemudian ini juga biar negara TWK katanya nih penelaran seputar Pancasila muncul lagi dalam kehidupan kemudian juga di sini memananya agak-agak ini Oke lanjut aja dulu ya kemudian nah info plastik implementasi asim berakhir ya kemudian di TWK ini nih ke Bapak soal seputar gasasi oke kemudian ada hapalan tentang sejarah maki ada mode hapalan katanya tuh ada muncul juga hapalan ya TWK nya informasi tugas lembaga keberagaman koke upaya Oh dike lain sebagai kita lanjut aja dulu ke sini TWK penelaran berupa soal cerita pengamalan Pancasila lagi-lagi muncul di sini Apakah di sini ada lagi nih kawan-kawan kita coba cek lagi ya implementasi masa kini itu kemudian lanjut lagi TWK Oke berintegrasi seperti apa dalam supermasalahan TWK banyak nalar logis kata TWK oke eh kemudian di sini TWK implementasi belanegara sesuatu sila Pancasila enggak keluar Oh kok ada ke keluarnya juga tapi ya di sini Oke mungkin di sini dia ya boleh gitu setelah segitu di kopi gitu kan ya di sini sudah sejati masalah namun apapun masalahnya minum-minum teh botol sosro gitu ya selalu lebih masalah dengan senyum mandir semua iya bus solusi yang berapa dia betul berserasi soalnya kayak gini cabarang ya pada hari peringatan hari kemerdekaan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang anggota paski beraka putri untuk mengenakan jilbab 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 itu ya kebijakan ini menimbulkan reaksi dari masyarakat karena dianggap menghambat mereka dalam menjalankan kewajiban agamanya berdasarkan situasi tersebut sila Pancasila manakah yang paling dilanggar A sila ke-1 B sila ke-2 C sila ke-3 C sila ke-4 D sila ke-4 E sila ke-5 jawabannya adalah sila ke-1 kawan-kawan ya jadi mbak sila ke-1 itu jadi kenapa nah ini nanti kawan-kawan soal ini bisa masuk sila ke-1 sila ke-3 tergantung konteks soal disini adanya mengeluarkan kebijakan yang melarang melarang anggota jadi kebijakan yang melarang anggota paski berak untuk mengenakan jilbab eh kemudian disini juga ada keterangan mereka menghambat mereka dalam menjalankan kewajiban agamanya nah disilah satu itu kawan-kawan kita perlu tahu ada beberapa butir Pancasila satu oh sila ke-1 itu butir Pancasilanya jadi untuk menjawab soal ini kita harus tahu butir-butir Pancasila bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa contohnya ini dalam kehidupan sehari memiliki dan meyakini suatu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama yang berlaku nah bisa masuk melanggar ke sini juga kenapa karena sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentu kita harus menjalankan perintah dan menjauhi kelarangan dalam perintah kita agama muslim khususnya itu diwajibkan untuk perempuan menggunakan jilbab gitu kan-kawannya sementara disini dilarang eh berarti ini melanggar sila ke-1 apa indikat butirnya butir Pancasila yang dilanggar bisa ke sini masuk ke sini yang kedua manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa nih kemudian butir yang ketiga mengembangkan sikap menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa keempat membina kerukuran hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Oh Tuhan Yang Maha Esa jadi dia butir-butir Pancasila agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyakut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan saya masih masing tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang lain nah ini dia silat-silat butir-butirnya kekuan jadi soal ini bisa melanggar silat ke satu butir ke sini masuk ya bisa kalau di sini manusia Indonesia percaya dan takut terhadap Tuhan Esa sesuai dengan agama dan semasing-masing contohnya ada tidak mengganggu ibadah agama ini kurang ya menggembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan berdata ini bisa masuk ke sini Kenapa karena dengan adanya larangi larangan mengenangkan jilbab berarti itu tidak menunjukkan sikap menghormat-hormat menghormati antar pemeluk agama gitu kawan ya melanggar ke sini ya butir yang ketiga berarti terus melanggar butir keempat juga bisa masuk karena ini tidak membina kerukunan hidup diantara sesamat beragama itu dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jadi tidak membina kerukunan ya dengan adanya larangan ini berarti justru bukan membina kerukunan hidup tapi menghancurkan kerukunan hidup gitu kan kawan-kawan ya sudah enak-enak hidup ya hidup sudah 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 susah-susahnya gitu ya ada lah gitu aduh kawan-kawan ya jadi bisa masuk melanggar ke sini juga gitu kemudian agama dan Tuhan Yang Maha Esa masalah menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa setiap manusia bebas melihat agama ini kurang lah ya mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan bisa masuk juga ke sini tidak mengembangkan sikap saling menghormati itu kan kawan-kawan ya tahu kok tadi apa membina kerukunan hidup ya jadi bisa masuk ke sini juga melanggar ke sini itu jadi silap pertama untuk butir Pancasila mengembangkan sikap saling menghormati jadi contohnya misalkan dalam kehidupan saya hari saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah diantaranya ya ya termasuk ke sini juga ya jadi kalau begitu jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah bahwa ini telah melanggar sila ke-1 jadi ini break wrong 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 jadi jawabannya oh begitu kurang adesin hidup-idup sedih-sedih mantap ya jadi gitu kawan-kawan cara menjawabnya ya jadi kawan-kawan minimal tahu lah pernah baca lah gitu butir-butir Pancasila ada 45 butir Pancasila berdasarkan tab MPR nomor berapa itu ya lupa maki tahun 2002-2003 kalau gak salah minima dibaca lah gak usah dihapakan ada 45 butir gitu jadi untuk ini kebijakan yang melarang anggota pasir batuk mengenakan jilbab sehingga terlebih disini ada menghambat mereka dalam menjalankan kewajiban agamanya ini yang disorot kawan-kawan ya jadi tindakan yang disorotnya ini eh ah inilah yang melanggar sila ke-1 karena dia tidak memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan kewajiban agama makanya ini tidak ini tidak mencerminkan bahwa membina kelukuman hidup antar pegama menggembangkan sikap hormat-menghormati tidak ini melanggar sila ini juga butir yang ini juga gitu kan kawan-kawan ya bisa masuk kemana-mana sih disini eh makanya ini lebih cepat masuk ke sila ke-1 begitu ya nah beda kasusnya dengan nanti soal nomor 2 ini nih nah kalau ini masuknya sila ke-3 nanti coba cek ya kita baca soalnya pertama yaudah kita ada pilu 2 ya sekalian sumban jadi sebaik pus solusen biar apa iya betul biar selesai gitu kan aja kebijakan pelarangan jilbab bagi paski beraka putri pada upacara hari kemerdekaan dianggap menimbulkan ketidaksetaraan dan berpotensi memecah belah masyarakat betul makanya mengandung mengundang ya bukan mengandung mengundang kontroversi ini pasti kebijakan kalau ada memang seperti ini gitu kan kawan-kawan ya hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan diantara kelompok tertu yang merasa identitas dan hak mereka diabaikan berdasarkan situasi tersebut sila pancasila menaka yang paling dilanggar nah karena disini yang disorot adalah kebijakan pelarangan jilbab yang menimbulkan ini nih menimbulkan ketidaksetaraan artinya adanya perbedaan ya dan berpotensi memecah belah adanya tidak ada persatuan gitu kan kawan-kawan maka ini lebih cocok masuk sila ketiga karena yang disorotnya ini kalau yang tadi yang disorotnya adalah kewajiban menjalankan agamanya nah berarti sila ke-1 tapi kasus ini bisa masuk sila ke-3 ketika yang disorotnya adalah menimbulkan ketidaksetaraan dan berpotensi memecah belah di sila ketiga mana yang dilanggar sila ketiganya oke sila ketiga ini ada berapa butir nih oh udah selesai ya oke nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih butir pertama mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan keluarga nah ini yang dilanggar bisa masuk ke sini jadi dengan adanya larangan ini berarti tidak mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama nah ini hanya adanya kepentingan golongan kalau seperti ini ya suku atau agama tertentu gitu kan dan menimbulkan potensi pecah belah gitu jadi tidak mampu menempatkan persatuan disini ini dilanggar yang kedua sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila berkorban ini tidak ya mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa tidak mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia tidak memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan peralaman abadi dan keadilan sosial ini bisa dilanggar jangankan dunia gitu Indonesia saja tidak dijaga ketertiban dunianya gitu kan kawan-kawan ya tidak dipelihara gitu apalagi di dunia sebetulnya memelihara ketertiban dunia itu tidak harus di dunia kawan-kawan ya dengan kita berusaha dari hal-hal kecil gitu kan itu sudah menunjukkan bahwa kita memelihara ketertiban dunia kawan-kawan nah kebijakan ini jelas bertentangan dengan butir yang ini ya jadi masuk juga nih butir yang keberapa nih satu ini yang ke satu ya kalau kita beri nomor satu dua ketiga empat lima enam tujuh jadi bertentangan dengan butir kelima dan ke satu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar bdk tiga ika nah ini juga dilanggar kawan-kawan masuk juga ke sini jadi silat ketiga gitu jadi adanya kebijakan pelarangan ini yang berpotensi menimbulkan perbedaan di sini menimbulkan ketidaksetaraan kan ada perbedaan kawan-kawan di sini berarti tidak mengembangkan persatuan di atas dasar bdk tiga ika kita itu bdk tiga ika gitu ya walaupun berbeda kita tetap bersaudara gitu kawan-kawan ya apapun warna kulit, agama, lain-lain sebagainya kita tetap satu Indonesia gitu kawan ya memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa ini kurang ya jadi yang dilanggar itu adalah silat ketiga butir silat Pancasila nya diantaranya itu bisa masuk ke sini yang dilanggar yang nomor satu butir ke satu butir kelima dan butir ke enam jadi jawabannya jadi yang A ini wrong wrong, wrong, wrong jadi jawabannya jauh, cik, begitu kawan, ada sin idup-idup, sedih-sedih mentep nah disinilah kita perlunya konsentrasi kawan-kawan mana yang disorot gitu ya perilaku yang mana yang disorot itu jangan mentang-mentang oh ini berkaitan dengan dilbab nih keagamaan, keyakinan nah tidak selalu harus silat ke satu lihat dulu masalahnya yang disorot apa oh ini menimbulkan ketidaksetaraan berpotensi mecah belah ini berarti silat ketiga yang pilihnya gitu kan kawan ya beda dengan tadi kewajibannya menjalankan seriat agamanya gitu kan kawan ya nah itu berarti melanggar silat ke satu oke begitu kan kawan ada sin idup-idup sedih-sedih bentop oke next number three eh nomor jadi ini kita beri nama ya disini sudah sedikit semua salah namun apapun masalah aja hidup jauh tibutu sosok selalu hidup masalah dia siuman jisboi posolus yang berapa iya betul beskosik gitu kan ngomong ya soalnya kayak gini pacarung ya di Indonesia aksi demonstrasi sering digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah demo gitu ya namun beberapa demonstrasi diwarnai dengan tindakan anarkis seperti perusahaan fasilitas umum dan perja penjarahan tidak tersebut tidak sesuai dengan pancasila berdasarkan penyataan tersebut silap-pancasila menaka yang paling dilanggar dalam aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis ini nah ini pertanyaannya kan kawan silap panca menaka yang dilanggar dalam aksi demo jadi yang dilanggar aksi demo yang berujung pada tindakan anarkis ini dia kawan-kawan yang disorotnya berarti melanggar silap keempat kalau berkaitan dengan demo musyawarah lain sebagainya itu silap keempat kawan-kawan tuh kawan-kawan kenapa lebih silap keempat karena ini berfokus pada bagaimana masyarakat seharusnya berinteraksi dan mengambil keputusan secara bersama harusnya kan melalui musyawarah aja gitu kawan-kawan ya gitu ya jadi yang disorotnya disini aksi demo yang berujung pada tindakan anarkis jadi kayak seolah udah diniaskan dari awal gitu demonya akan ada anarkis gitu kawan-kawan ini yang loh kenapa tidak masuk sila ketiga atau kedua misalkan ya karena ada tindakan anarkis nanti kita akan coba cari tahu ya nah ini untuk butir-butir sila keempat kawan-kawan ya yang pertama ini nomor satu ya sebagai warna negara dan warga masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedulukan hak dan kewajiban yang sama nah yang dilanggar itu yang bercetak merah nih oleh makhluk ini di dua ya yang kedua tidak boleh memaksakan kendak kepada orang lain jadi dengan adanya demo kemudian berujung pada tindakan anarkis itu biasanya karena dia memaksakan kendak gitu ingin di aspirasi gitu kawan-kawan ya ingin aspirasinya didengar dipaksakan tapi disini yang ketiga melengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama nah ini berarti dengan demo yang berujung pada tindakan ini tidak mengusamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama gitu ya yang keempat musyawarah untuk mencapai mempunyai diliputi semangat kekeluargaan nah baru-baru ada semangat kemerdekaan disini ya dengan adanya penghancuran ya dan lain sebagainya berarti itu tidak semangat kekeluargaan jadi juga bertentangan dilanggar berarti ini kawan-kawan yang kelima menghormati dan menjung tinggi sikap keputusan dicapai ini tidak ya yang keenamnya ini yang dilanggar itu adalah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan menghasilkan hasil keputusan musyawarah gak apa-apa demo tapi harus demo yang damai gitu kan-kawan ya ada itikat baik dan tanggung jawab yang menerima dan menghasilkan hasil keputusan kemudian apa sih diterima aja gitu hasilnya gak usah harus ada anarkis biasanya ada lebih kepada memasakkan kehendak kepada orang lain di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan bisa jadi dilanggar ini juga ya musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur ini juga bisa dilanggar ini bisa dilanggar berarti dengan adanya demo seperti ini dan abadol ujung anarkis itu berarti musyawarahnya demonya tidak dilakukan dengan akal yang sehat dan hati nurani gitu kan-kawan ya gitu ya kalau bersumpah dari hati nurani tentu kita akan menyadari menerima gitu ya apapun hasilnya apapun keputusannya gitu kan-kawan kita hanya sekedar menyampaikan masalah diterima atau tidak itu tidak masalah gitu kan-kawan bukan urusan kita yang penting kita menyampaikan dulu keputusan yang diambil harus dapat dipercanggungkan secara moral kepada Tuhan Yang Maesha menjung tinggi harkat dan mata manusia nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan satuan-kesatuan demi kepentingan ini juga dilanggar nih jadi keputusan yang diambilnya tidak dipertanggungjawabkan ya kemudian kenapa keputusan-keputusan apa keputusan untuk melakukan tindakan anarkis gitu itu kan ada keputusan yang diambil ya berarti kawan-kawan ya gitu nilai mengutamakan nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan nah ini dia tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan berarti ya memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan jadi kita juga gak boleh suhudon harus percaya gitu karena wakil-wakil nanti yang mewakili kita gitu kawan-kawan ya tapi disini tidak dilanggar jadi lebat-lebatnya dilanggar itu adalah yang ini kawan-kawan 2 3 4 oke 6 bisa dilanggar ke 7 bisa juga 8 bisa disini juga bisa masuk 9 gitu banyak sekali yang dilanggar di sila keempat ini jadi intinya untuk soal ini karena aksi demo yang berujung jadi demonya yang berujung pada tidak akan anarkis bakal kita jawab sila keempat jadi yang ini wrong 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 jadi jawabnya berlebat udah yang begitu hidup-idup seri-seri bantok kalau mantap next number 4 number 4 ini Siti adalah seorang jurnalis yang bekerja di sebuah media lokal suatu hari ia mendapatkan informasi tentang kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah meskipun Siti tahu tahu mohon maaf kepada para subreker yang nama Siti tidak bermaksud bahwa kasus ini penting untuk dilaporkan ia merasa ragu karena banyak pihak yang mengancam akan mengganggu kesamatannya jika ia melanjutkan laporannya iya tidak mungkin kemungkinan ada juga yang terjadi seperti ini ketika ia memilih untuk tidak menerbitkan berita tersebut karena takut tindakan Siti menunjukkan pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila pelanggaran terutama pertanganan sila ke A12345E gitu kan pertama yaudah kita hadapi dulu dia dengan senyuman jadi sebaik pusolusen biar apa iya betul biasa inspirasi jadi ternyata yang dilanggar sila kedua kawan-kawan kenapa sila kedua nah kita harus tahu alasannya di butir-butir Pancasilanya ada sila kedua satu butir Pancasila yang ke satu itu adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa awas nanti mahluk Tuhan yang Maha Esa yang kedua tidak dilanggar mengakui persamaan derajat persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa medakan suku keturunan agama kepercayaan jenis kelamin kedudukan sosial warna kulit dan sebagainya ini juga tidak mengembangkan sikap saling mencintai sesuai manusia tidak dilanggar ini ya bukan berarti kita tidak melaporkan karena alasan mencintai warga kita gitu ya sama manusia gitu ya tidak ya ini ya kalau ada kasus korupsi harus dilaporkan gitu ya mengembangkan sikap saling tengang rasa dan tepak salira oh karena kita tidak melaporkan karena mengembangkan sikap saling tengang rasa jelas tidak ya ini tapi tidak masuk ke sini ya menggambangkan sikap tidak seminomenat terhadap orang lain ini juga tidak ya bukan berarti kita tidak melaporkan karena kita mengembangkan sikap tidak seminomenat terbalik tidak jelas bukan gitu menjunjung tinggi tilaik kemanusiaan 6 tidak gemar melakukan kegiatan kemanusiaan 7 tidak juga dilanggar nah ini dia yang dilanggar berani membelak kebenaran dan keadilan berarti Mbak Siti ini tidak berani membelak kebenaran dan keadilan gitu adanya ketakutan ini sudah ancam ya wajarlah gitu kawan-kawan namun ternyata dengan kita takut maka berarti kita sudah menunjukkan pelanggaran terhadapnya Paca Silat sebetulnya kawan-kawan jadi jangan takut untuk menegakkan kebenaran gitu kawan-kawan ya walaupun hanya bicara saja Mbak Siti juga ini jadi harus berani berani karena benar takut karena tidak benar gitu kawan-kawan ya takut itu karena tidak benar bukan berarti berani karena tidak benar itu yang salah ya jadi disini yang dilanggar adalah silat kedua kenapa? karena tidak berani membelak kebenaran dan keadilan disini Bang Siti merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia tidak juga mengembangkan sikap hormat tidak juga dilanggar jadi yang dilanggar itu adalah ini silat kedua butir ke delapan ya ini ya delapan berani membelak kebenaran ini tidak berani berarti ini begitu kawan-kawan aset hidup-hidup sedih-sedih mantap jadi yang jawabannya ini adalah yang kedua berarti kawan-kawan ini A wrong 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 jadi jual-jual B begitu kawan-kawan aset hidup-hidup sedih-sedih mantap ya mantap kalau kita tahu butir-butir Paca Silatnya gitu kawan-kawan ya setidaknya makanya kita harus baca dulu butir 45 butir Paca Silat ini ya oke next number berapa ini tadi bosan number five number five disini sudah semua salah namun apur saja video di botol sosok selalu selalu di sebagi sebagi pus soluzion berapa iya betul beskrasi gitu kan ya soalnya kayak gitu ya Indonesia memiliki tradisi panjang dalam mendukung perjuangan kemanusiaan di seluruh dunia betul termasuk dalam konflik antara Palestina dan Israel nah ini ini kemaksa update baru-baru ini berbagai organisasi masyarakat dan mahasiswa di Indonesia mengadakan aksi solidaritas untuk mendukung hak rakyat Palestina dalam kontes ini perilaku masyarakat Indonesia yang menunjukkan dukungan terhadap asyarakat menciptakan nilai Pancasila silat ke berapa A1 B2 C3 D4 E5 lagi-lagi silat kedua ini kawan-kawan ya kenapa jawab silat kedua nah disini yang diseratnya mendukung perjuangan kemanusiaan di seluruh dunia oh udah jelas itu kemanusiaan kan silat kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab oh udah jelas kelihatan ya dalam konflik update baru-baru ini beberapa agresi itu masyarakat mengadakan aksi solidaritas nih mengadakan aksi solidaritas untuk mendukung hak-hak kerajaan nah mana eh perilaku masyarakat Indonesia yang menunjukkan dukungan terhadap mencerminkan nilai paca silat-silat keberapa silat kedua berarti gongkwan ini yang mana mengakui dan memperlakukan masyarakat sesuai dikena harkat martabat sebagai mahluk Tuhan yang mahesha mengakui dan memperlakukan manusia bisa jadilah tapi kurang nih mengakui persamaan derajat persamaan hak dan kewajiban hak-hak-hak tanpa membedakan suku bisa masuk ya tapi kurang mengembangkan sikap saling mencintai sisa manusia ini bisa masuk nih tapi agak lebih dari sini mengembangkan sikap saling pentingnya rasa dan tepas tidak bisa masuk ke sini mengakang silat-sikap terhadap seorang lain oke bisa ya karena ada dukungan di aksi ini ya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bisa masuk gemar melakukan nah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan itu sebetulnya ya jadi silat kedua yang mencerminkan butir yang ini gemar melakukan kegiatan apa kegiatannya kegiatannya mengadakan aksi solidaritas untuk mendukung hak-hak rakyat palestina ini kan kegiatan kemanusiaan kawan-kawan kayak kita peduli terhadap korban bencana alam itu sudah mencerminkan silat kedua apa gemar melakukan kegiatan kemanusiaan itu kawan-kawan ada korban peduli bencana dan lain sebagai banjir misalkan ya nah itu sudah menunjukkan bahwa kita ini mengamalkan silat kedua kawan-kawan yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan berani memilih kebenaran tadi sudah contohnya bangsa-sir-sir merasa dirinya sebagai bagian nah ini juga bisa ke sini ya kita itu merasa dirinya sebagai bagian dari serumat manusia jadi dengan adanya komplik Palestina-Israel yang tidak berhenti misalkan menimbulkan adanya peperangan gitu ya banyak korban disana karena kita merasa oh diri kita bagian dari serumat manusia ya kita peduli gitu kawan-kawan ya bisa juga ke sini contoh lain misalkan dengan kita tidak membuang sampah semerangan kawan-kawan itu juga sudah menunjukkan silat pengamalan silat kedua kenapa? karena kalau kita merasa diri kita bagian dari serumat manusia dengan membuang sempah sebarangan kan misalkan kita buang sampah nih di sungai memang ke sungai tidak mengganggu di halaman kita halaman kita disini tapi kan ini akan nyampe ke sorry ke 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 daerah lain disini misalkan ya gara-gara kita buang sampah sebarangan berarti kita tidak merasa diri kita bagian dari serumat manusia tapi kalau kita merasa kita bagian dari serumat manusia maka tidak akan kita membuang sampah sebarangan kenapa? karena kita dengan buang sampah sebarangan kita akan tahu ini akan merugikan orang lain menimbulkan dampak banjir misalkan ya yang merugikan orang lain dan pada dasarnya sebetulnya merugikan diri kita sendiri gitu kan kawan jadi ini dilanggar itu kalau buang sampah sebarangan nah kalau dalam kasus ini yang lebih tepatnya adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan oke next bagaimana kalau soalnya kayak gini di tengah konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel banyak organisasi kemanusiaan dari berbagai negara termasuk Indonesia melakukan berbagai kegiatan untuk membantu rakyat Palestina masyarakat Indonesia pun terdorong untuk berkontumsi baik melalui penggalangan dana nih bantuan medis maupun aksi solidaritas solidaritas gitu ya tidak kan masyarakat di Indonesia yang menunjukkan kepedulian terhadap rakyat Palestina mencembirkan di Lapan Casilah pada si laki ya berarti silat kedua lagi kawan-kawan ya butir yang mana butir yang gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ini lebih tepatnya kawan-kawan ya jadi dengan baik melalui penggalangan dana katanya ya terdorong untuk berkontribusi nih kawan-kawan penggalangan dana bantuan medis maupun aksi solidaritas jadi jawaban yang merupakan untuk soal ini adalah yang A yang C yang D jadi jawaban jauh B begitu kawan-kawan az idap-idap sedih-sedih bantap gitu kawan-kawan ya jadi mudah kan itu beda dengan yang tadi gitu ya tapi tetap kedua juga gitu kawan-kawan ya gitu ya oke lanjut berikutnya nah setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat penundaan penerbangan dan banyak lagi yang lainnya katanya oh jadi ya banyak sekali yang di efek dari kebakaran hutan ini gitu selain sekolah diliburkan kemudian penundaan penerbangan dan banyak lagi lainnya setelah ditelusuri ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam melainkan ulah tangan manusia khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka ini adalah bentuk sikap yang sangat berterangan dengan Pancasila sila keberapa nih kawan-kawan lagi-lagi sila kedua kawan-kawan ya yang mana yang dilanggar bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluat manusia ini gitu jadi kebakaran hutan yang disebabkan oleh perusahaan perusahaan-perusahaan mana nih tadi amat terganggu kegitaan sari mengambil langkah perusahaan-perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka gitu jadi ternyata kebakaran ini tidak disebabkan oleh peristiwa alam melainkan ulah tangan manusia nih gitu kenapa melanggar sila kedua karena tadi itu sebagai nanti siapapun itu nanti pelakunya gitu ya tidak merasa dirinya sebagai bagian dari selubat manusia jadi kalau dirinya merasa bagian dari selubat manusia tentu mereka tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menumbuhkan kerusahan kerusakan gitu maksudnya yang bisa merugikan orang lain termasuk peristiwa ini menggauh kegiatan sehari-hari masyarakat gitu kan berarti tidak tidak merasa dirinya bagian selubat manusia biarinlah yang lain ini yang terganggu tidak dengan kita nah itu salah biarinlah yang di sekolah yang diliburkan itu sekolah orang kita sudah tidak sekolah misalkan itu tidak boleh kawan-kawan ya berarti biarinlah yang terbang juga misalkan penerbangan ditunda juga karena kita tidak tidak ada uang misalkan untuk penerbangan misalkan nah itu salah berarti karena tidak tidak merasa diri kita bagian dari selubat manusia tapi tadi tapi kalau kita merasa diri kita bagian dari selubat manusia maka tentu hal-hal yang bisa merugikan orang lain tidak akan kita lakukan seperti kasus tadi membuang sampah sembarangan di sungai memang sampahnya hilang dari diri kita ya dari tempat lingkungan kita dia ikut terbawa aliran sungai gitu tapi masalahnya nanti merugikan orang lain dan padahal itu adalah berarti kita tidak merasa diri kita bagian dan sebatasnya kalau kita merasa maka tidak akan mungkin kita melakukan demikian gitu kan jadi hasilnya ketika kita orang lain tersakiti kita pun tersakiti ketika orang lain tercubiti tercubiti dicubit maka kita pun harus merasakan sakitnya dicubit bagaimana gitu kan jadi ini melanggar sila kedua lagi jadi yang jadi rong 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 jadi jual-jual begitu hidup sedi-sedi mantap mantap next masih ada lagi nih baru-baru ini terjadi operasi tangkap tangan terhadap beberapa oknum kepala daerah di berbagai profesi dan kabupaten kontak yang mengejutkan publik saat dibawa ke gedung M merah putih KPK para tersangka yang menggunakan rompi oranye khas tahanan KPK malah melemuk melempar senyum gitu ya dan melambaikan tangan seolah tidak bersalah hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan tatanan dan pandangan hidup bangsa dosa khususnya sila ke berapa nih korupsi sila kelima kawan-kawan ya ternyata korupsi itu ya yang mana yang dilanggar sila kelima itu betul-betulnya mengembangkan perbuatan yang luhuh yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan kotor royong mengembangkan sikap adil terhadap sesama jelas dilanggar ya tidak adil berarti dengan korupsi itu menjaga keseimbangan dengan hak dan kewajiban justru dengan korupsi tidak menjaga hak dan kewajiban dilanggar berarti menghormati hak orang lain tidak di dengan korupsi berarti tidak menghormati hak orang lain kawan-kawan ya suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdisiri tidak ini tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pembersahan terhadap orang lain nah ini bisa masuk juga ke sini tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pembersahan dan kehidupan mewah bisa jadi korupsi itu karena kehidupan mewah misalkan bisa tapi kurang tepat yang lebih tepat itu yang mengaki warna merah kawan-kawan tidak menggunakan hak milik untuk bertanangan atau merugikan kepentingan umum nah ini juga sama masuk suka bekerja keras ah tidak yang melanggar juga di ke sini ini ke sini masuk masuk lah bisa ya suka menghargai hasil karya orang lain yang bermuat tidak suka melakukan kegiatan dan melakukan kemajuan yang merata dan berkarya tidak korupsi itu ya jadi ini melanggar sila kedua kawan-kawan ya itu jadi kasus korupsi ini melanggar sila kedua berarti yang eh kelima soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat India Indonesia gitu 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 jadi mantap next disini sudah sajikan semua salah namun apapun masalahnya lebih jauh tebotol sosok selalu masalah dikasih sebaik pus solusion berapa iya betul disresi gitu benar ya pada tahun 2024 terungkap bahwa sejumlah pejabat negara terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur infrastruktur pendidikan dan kesehatan justru disalahgunakan untuk pentingan pribadi dan gaya hidup mewah para pejabat tersebut tidak akan ini jelas bertengah dilipat silahusnya pada silah kelima lagi tadi sudah jelas disini ya sudah disebutkan enak disini gaya hidup mewah berarti silah kelima butir yang mana nih merugikan gaya hidup mewah menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah nih gitu kan kan yang dilanggar gitu ya ya berarti silah kelima lagi berarti rong 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 begitu berarti jadi mantap gitu apalagi sudah disebutkan disini sudah ditunjukkan bergaya hidup mewah kepentingan pribadi dan lain sebagainya termasuk juga ada hal-hal yang lain butir-butir yang lain gitu ya dalam silah kelima ini yang dilanggar gitu kan cukup lah itu saja dulu oke ternyata ini saja dulu yang bisa maki berikan dalam pengetahuan ini mudah-mudahan ini bisa menambah sedikit tuasan tambahan pengetahuan intinya kawan-kawan untuk mengajarkan soal ini setidaknya kawan-kawan harus tahu butir-butir Pancasila ada 45 butir yang harus kawan-kawan ketahui 45 butir Pancasila jadi ada 5 silah Pancasila nah setiap silahnya itu ada butir-butirnya yang harus kita ketahui untuk menjawab jadi sebagai dasar yang kuat untuk kita menjawab bahwa ini masuk melanggar silah kemana atau ini menjunjung silah keberapa gitu ke satu kenapa? karena melanggar silah ini karena menjunjung silah tiga ini butir ini ya enak kalau begitu jadi harus banyak latihan sih betulnya kalau banyak latihan ya insya Allah nanti jadi paham sendiri gitu kawan-kawan dan terakhir makanya juga mengingatkan kawan-kawan di samping kita memaksimalkan usaha dan kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkan dengan doakan apalagi usaha tanpa doa itu semangat sombong berdua tapi usaha semangat usaha dan doa kita harus dibangkat juga perjuangan dan doa gitu kawan-kawan ya oke itu kawan-kawan yang memiliki banyak pertanyaan atau ada pertanyaan yang ingin dibahas disini silahkan tinggalkan pesan yang kolom komentar kalau aduk tuh mungkin kan nanti pakai acon bahas satu persatu gitu oke selamat menikmati see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh